Untuk mengenal engkau sepenuhnya, sehingga hidup kami benar-benar menjadi sebuah bentuk dari seorang yang mengikut Kristus sepenuhnya. Ya Tuhan kami menyerahkan segala kesempatan yang saat ini tersedia bagi kami. Dan biarlah kami tidak menyianyiakannya, biarlah kami benar-benar akan fokus kepada segala sesuatu yang firman Tuhan akan nyatakan pada kami. Sehingga kesempatan ini juga boleh menjadi salah satu bentuk dari kami yang mau terus mengenal engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami senantiasa merasakan kuasa dan pimpinan rohmu yang kudus untuk menjadi baik pendengar firman Tuhan yang setia, maupun pelaku firman Tuhan yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, sempurnakanlah tiap kami masing-masing pribadi. Boleh merasakan sentuhan dari Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 42. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika yang melihat Yesus lewat, Ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, Lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat Dimana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul empat. Salah seorang dari keduanya Yang mendengar perkataan Yohanes, Lalu mengikut Yesus adalah Andreas, Saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya Dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, Artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, Anak Yohanes, Engkau akan dinamakan Kephas, Artinya Petrus. Saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara semuanya, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh bersama-sama beribadah, Baik teman-teman yang hadir di gereja Maupun yang mungkin mengikuti dari tempat masing-masing. Saat ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, Sebuah bagian atau sebuah proses yang sangat lengkap, Seharusnya yang dijalani oleh semua orang percaya. Yaitu mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus. Kurang lebih, sebuah aktivitas mendengar, mengenal, dan mengikut adalah aktivitas yang biasa kita jalani. Ya betul ya, khususnya kalau kita mungkin membayangkan atau mengaitkan, membandingkan, Dengan ketika mungkin teman-teman dalam proses untuk memfollow seseorang. Ya, mungkin itu publik figur, artis, toko inspiratif, dan sebagainya. Maka pasti akan diawali dari mendengar atau melihat. Tahu dulu sedikit, dengar dulu sedikit, mungkin tahu dari teman. Misalnya, seseorang yang akan teman-teman follow itu adalah Dilan Cepmek misalnya ya. Kalau tahu, kamu nanya, itu ya kan gitu ya. Awalnya, dengar dulu mungkin, ya ini apa sih? Kalau setiap kali kita tanya sama orang, orang malah tanya balik. Kamu nanya, gitu. Lalu kita mulai cari tahu, cari tahu, cari tahu, ya. Oh, ternyata orang ini. Ya, yang mungkin punya salah satu kehebatan, lidahnya gak pernah capek. Karena itu kan susah ya, setiap kali ada A itu ditambahin E. Ya, satu kata yang ada A ditambahin E gitu kan. Jadi E, A gitu. Gak capek itu lidahnya. Nah, awalnya mungkin ada yang kesel gitu ya. Kesel, gemes. Ini apaan sih gitu ya, ini apaan sih? Mungkin ada yang bilang, kok norak banget ya, gitu ya. Norak tapi diikutin, dilihatin terus sambil dilihat. Norak banget sih ini, norak banget. Tapi lama-kelamaan senang gitu. Ya, lama-kelamaan menjadi sebuah proses, cari tahu, cari tahu, cari tahu. Mungkin mengenalnya belum sampai mengenal ngobrol, ya. Tapi sudah sedikit banyak tahu. Aktifitasnya di apa aja, gitu misalnya kan ya. Lalu ketika sudah mulai tahu, kita mulai memutuskan untuk menjadi followernya. Ya, setiap kali misalnya dia bikin live, kita ada, gitu ya. Mungkin boleh, cuma tiga, salah satunya kita, gitu misalnya. Lalu pada saatnya kita menjalani sebuah proses itu, aktivitas itu. Dan tidak segan-segan misalnya kita mengalami ada orang yang mempermasalahkan orang yang kita follow itu, kita akan maju jadi barisan terdepan untuk melindunginya, gitu ya. Walaupun kita sendiri atau dia juga gak kenal kita, gitu. Tapi kalau ada yang menjelek-jelekan, wah saya siap maju paling depan. Itulah hal yang biasa dilakukan oleh netizen di negara Wakanda, gitu ya. Yang selalu siap berada di barisan terdepan untuk melindungi orang-orang yang mereka follow. Ya, padahal mereka juga gak pernah ngasih apa-apa, misalnya gitu ya. Tapi gak tahu bagaimana tuh, ada sebuah bagian, ada sebuah proses dimana kalau kita udah mengidolakan seorang, kita siap maju buat mereka. Tanpa perlu diminta, kita rela untuk bikin akun-akun lain, gitu ya, untuk menyerang akun-akun yang menjadi kompetitor dari tokoh idola kita. Ya, kita rela melakukan berbagai macam, untuk menunjukkan. Dia juga gak, dia gak tahu. Malah dia mungkin santai-santai aja. Tapi itulah yang biasa kita jalanin dalam sebuah proses aktivitas tiga hal tersebut ya, mendengar, mengenal, dan mengikut seseorang. Tetapi pada saat ini kita mau melihat apakah proses yang kurang lebih sama mau kita lakukan untuk mengenal Kristus. Sebagian dari teman-teman mungkin sudah menjalani itu. Proses yang dalam tanda kutip ya, proses yang wajar, proses yang lazim gitu ya. Dari kecil orang tuanya bawa ke sekolah minggu, diperkenalkannya, dalam tanda kutip mungkin bukan minat kita sendiri gitu ya. Karena orang tua yang bawa. Kalau gak mau sekolah minggu, gak dikasih uang jajan. Misalnya dengan begitu. Kalau gak mau sekolah minggu, gak ada HP gitu ya. Kalau anak-anak sekarang seperti itu ancamannya. Sehingga datang sekolah minggu. Bukan karena minatnya sendiri gitu ya. Kalau dalam prosesnya timbul minat, nah itu bagus. Dalam proses jadi senang, jadi tertarik, excited gitu ya. Jadi antusias, itu bagus. Tapi ada juga kan yang terpaksa untuk menjalani proses itu. Sehingga ketika ada kata karena itu menjadi sebuah proses awal dari mendengar atau melihat dulu untuk masuk pada tahap berikutnya yaitu mengenal. Ketika mulai mendengar atau melihat aja, itu udah males-malesan gitu misalnya ya. Udah gak terlalu niat kalah sama yang lain. Kalau di jaman saya dulu, sekolah minggu, tantangannya adalah film Doraemon atau Dragon Ball. Karena apa? Karena biasanya, kalau gak sorenya, waktu main sama teman-teman di sekitar rumah, itu ngebahas film yang baru itu Doraemon atau gak ini. Jadi kalau kita gak nonton itu, kita akan dikucilkan. Enggak segitunya sih ya. Tapi itu menjadi sebuah bagian yang jadi tantangan. Nah ketika kita sadar bahwa kita prosesnya, awalnya itu orang tua yang bawa kita, lalu kita tidak ada apa-apa yang jadi kayak membuat kita seperti tadi gitu ya. Setiap kali ada si cepmek itu, kamu nanya, gitu terus kita gitu ya. Gemes gitu. Kalau gak ada proses gregetnya, ketika sekolah minggu, kita senang, kita ingin lagi datang, lalu kemudian ketika misalnya orang tua kita gak bisa, kita paksa, antar sekolah minggu dong, antar dong. Saya gak mau ketinggalan cerita firman Tuhan. Lalu kita mau ngulik, seperti tadi kita ngulik orang yang menjadi idola kita, kita cari tahu infonya tentang dia. Kita kulik, kita mau, mau tahu lebih banyak. Kalau kita juga menjalani proses itu, dalam konteks, berusaha mengenal Kristus, maka ada banyak sekali, anak-anak Tuhan, yang benar-benar bersedia hidup, untuk Kristus. Kalau misalnya yang tadi saya katakan, biasa orang-orang yang menjadi follower itu, yang maju di barisan paling depan, untuk memproteksi orang-orang yang mereka lindungi. Orang-orang yang mereka banggakan, yang idolakan. Kita pengikut Yesus juga seperti itu, tapi tentunya dalam bentuk yang lain. Kita tahu ada orang-orang yang membela, mati-matian, dalam tanda kutip ya, Tuhannya, apa yang mereka yakini, sampai rela, untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sampai rela, untuk menyakiti orang lain. Tapi, para pengikut Kristus, tentunya enggak begitu. Kalau mau dikulik lagi lebih lanjut, orang-orang yang biasa, tadi yang saya katakan itu ya, membela, sosok yang diyakini, atau membela apa yang diyakininya, apakah sudah dijamin, dalam kehidupannya, dia juga benar-benar menjalani, hidup imannya, dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan, ibadahnya saja masih enggak benar. Dan hal itu juga, yang menjadi sebuah pemaknaan untuk kita. Bukan soal bagaimana, tiap kali ada orang yang katakan, Anda menjelek-jelekan Tuhan, itu sekitar maju, terhadap apa nama saya, kalau menjelekan Yesus. Tapi, ke gereja juga, jarang-jarang, harus dipaksa dulu, berdoa juga, kadang-kadang lupa. ketika mau bohong, mah bohong saja. Tidak ada sistem apapun, yang bekerja dalam dirinya, aduh kalau saya bohong, saya berdosa pada Tuhan. Berada di barisan terdepan, untuk menunjukkan, bahwa kita berani berjuang bagi Tuhan, adalah dengan cara, mengerjakan bagian kita, sebaik-baiknya, sebagai orang percaya. Memperkenalkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai tentang Kristus, yang harusnya kita tunjukkan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya dengan itu ya teman-temannya. Bukan dengan siap mengajak duel, duelnya duel otak lagi ya, biar kerennya. Mengajak duel, orang siapapun yang berani menjelekan Yesus, ayo duel sama saya. Seperti apa yang banyak kita lihat juga ya, orang-orang yang seolah-olah berani, ketika sudah di deketin, ujung-ujungnya nangis, minta maaf, tidak seberani itu. Jarinya lebih berani, dibandingkan nyalinya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita bersedia untuk melakukan segala sesuatunya, untuk Kristus dalam sebuah bentuk yang benar. Terdepan dalam kejujuran, terdepan dalam kesetiaan iman, terdepan dalam berbagai macam hal yang menginispirasi banyak orang, terdepan dalam segala macam upaya yang menjadi berkat buat orang lain itu, yang seharusnya terjadi dalam proses kita. Murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami sebuah proses yang unik, dari bacaan yang tadi kita baca. Dari sudut pandang Yohanes, awalnya tokoh utamanya, jadi kalau baca Injil Yohanes, ini menarik kalau seperti sebuah film, jadi sepertinya ada seorang tokoh utama, tapi ternyata bukan dia tokoh utamanya. Sepertinya Yohanes ini tokoh utamanya Yohanes Pembaptis, ya sepertinya. Karena dia punya pengikut, dia punya murid, dia banyak orang yang bersedia melakukan berbagai macam hal untuk dia, eh tapi ternyata Yohanes bilang bukan. Nanti akan ada. Dan ketika ada, Yohanes pun dengan legowo istilahnya ya, dengan rela untuk mengatakan kepada muridnya, anak domba Allah. Yang mengatakan bahwa, kamu ke sana, bukan ke saya, itu yang harusnya kamu ikuti. Itu ya kurang lebihnya. Yohanes bersedia menunjukkan proses itu ketika dia mengenal, beberapa kali tadi dikatakan di dalam bacaan kita. Yohanes telah melihatnya, dan aku pun tidak mengenalnya, kata Y33 ya, aku pun tidak mengenalnya. tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jika kau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan sejak saat itu Yohanes berusaha untuk menyatakan kepada murid-muridnya dia nih, dia sudah punya murid. Tuh anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Itu yang harusnya kalian ikuti. Mesias, dia yang akan, dia yang seharusnya mendapat semua spotlight, bukan saya. Itu hal yang kurang lebih menjadi bagian dari keberadaan Yohanes. Lalu mulailah masuk ke dalam sebuah proses ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid yang pertama. Awalnya gitu ya, ngikutin ketika Yesus jalan. Lalu Yesus menoleh, apa yang kamu cari? Rabi dimanakah kau tinggal? Ada sebuah keinginan, ada sebuah action lanjutan untuk lebih mau mengenalnya tadi. Tentu ini dalam konteks zaman dulu gitu ya, ngikutin-ngikutin aja, belum berani nih, ngikutin aja dari belakang. Pas ada kesempatan, mau apa? Dimanakah engkau tinggal? Itu menjadi sebuah bagian yang menunjukkan bahwa berarti ini mau bersedia mampir nih. Ya, untuk konteks zaman itu. Lalu mereka datang ke sana, diajak oleh Yesus, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Sudah tanya di mana engkau tinggal? Bukan terus cuma bahasa-bahasi doang, begitu ya. Kayak kalau terbiasa kita di masyarakat, kita kan begitu ya. Teman-teman kalau misalnya jalan lewat rumah, seorang yang teman-teman kenal ya, tetangga gitu. Eh, dari mana? Ayo mampir gitu ya. Terus teman-teman coba mampir gitu. Gimana kira-kira reaksinya dia? Loh, lo ngapain? Ya kan disuruh mampir gitu ya, karena padahal bahasa-bahasi doang kan ya. Ayo mampir. Oh enggak, terima kasih. Pasti dia udah tahu template-nya begitu. Makanya coba sekali-kali kalau ada yang begitu, ayo mampir dulu. Oh iya boleh. Coba kira-kira gimana? Respon aja. Ini ketika dia tanya, gimana kan engkau tinggal? Mari engkau akan melihatnya. Dan disitu mereka tinggal menjadi pengikutnya. Begitu juga ketika ya berjumpa dengan Simon. Ketika kita menjadi seorang pengikut Yesus, kita melakukan seperti apa yang Andreas lakukan. Bercerita. Teman-teman senang mengidolakan seseorang. Misalnya kalau tadi kan udah cepmek ya, ini Fajar Sad Boy. Misalnya jangan gitu. Yang berjuang kalah dengan yang beruang. Ditanya, kamu berapa bersaudara? Empat bersaudara. Yang paling besar siapa? Ayah saya. Ya. Kita ceritakan pada orang lain. Andreas bilang sama Simon, kami telah menemukan Mesias. Sebagai seorang pengikut Yesus. Kita memang bukan melakukan aktivitas penginjilan gitu ya. Seperti apa yang banyak orang lakukan. dikara free day, bagi-bagi brosur gitu ya. Tapi kita menunjukkannya melalui kehidupan sehari-hari dimana kita sedang bercerita tentang bagaimana kita dan betapa senangnya kita. Karena kita adalah pengikut Yesus dan itu yang kita ceritakan. Bentuknya seperti apa? Bukan hanya, eh saya ceritain, gue mengikut Yesus ini. Mungkin tidak begitu, orang mungkin tidak tertarik. Langsung defensif gitu ya. Tapi orang akan bisa menyatakan itu lewat segala sesuatu yang kita tunjukkan. Lewat kebaikan hati kita misalnya. Atau lewat kebesaran hati kita untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Berbagai macam bentuk yang bikin orang kok lo bisa sih kayak begitu. Nah, baru kita bilang. Itulah sikap hidup iman saya. Itulah yang gue yakini. Bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan kasihnya kepada manusia itu sih, itu aja sih. Itu misalnya ya. Kalau kita punya kesempatan. Tapi kita harus memulainya dengan menunjukkan siapa kita. Kalau misalnya artinya kita orang tidak akan tanya kalau kita biasa-biasa saja. Kalau yang lain pada saling mendendam kita juga ikut mendendam. Yang lain senang marah-marah kita ikut marah-marah jadi sama saja dengan kebanyakan orang seperti biasanya. Tapi kalau ada yang berbeda kan orang akan notice ya. Eh ini orang kok udah disakiti apa gak mau bales gak apa. Kok malah tetap mau berbuat baik. Kenapa ini kira-kira ini orang nih. Orang akan melihat itu. Kalau kita sama saja orang gak akan notice ya sama aja gitu dengan yang lainnya. Itu adalah bagian dari bagaimana mengikut Yesus teman-teman. Tapi sekali lagi itu harus dijalani dulu dengan benar proses-proses sebelumnya ya. Mungkin tadi ya diantara kita ada yang waktu sekolah minggu tadi kudu disuruh-suruh kudu dipaksa-paksa kudu disogok gitu ya. Kudu di nanti abis ini kita jalan-jalan ke mal. Baru kita mau. Tapi gak ada yang terlambat teman-teman. kalau kita pun misalnya katakanlah ya baru mau sekarang nih ngulik-ngulik tentang Yesus jalani. Gak ada ah saya gak ada di kecil terlambat gak ada. Kalau sekarang teman-teman punya kerinduan buat cari tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus. ingin baca kitab lebih rajin lagi misalnya. Ingin lebih rutin menjalani saat teduh ya. Yang kadang-kadang kita tinggalkan atau diganti dari saat teduh menjadi saat terik gitu ya. Karena siang-siang kita baru oh iya belum saat teduh pagi. Gak ada yang terlambat. Yang penting kita mau menjalaninya. Mau ngulik ya. Bersedia yang ngulik. bersedia melakukan effort lebih untuk mengenal Tuhan Yesus. Nanti kita pasti akan merasakan bahwa semua hal yang kita lakukan itu gak cuman sepihak. Nanti roh kudus yang menumbuhkan kerinduan kita untuk semakin mau mengenal lebih dalam lagi. Sampai pada saatnya kita benar-benar menjadi mengikut Kristus yang setia. Lalu kalau sudah jadi mengikut Kristus apakah beres semua selesai? Enggak. Jadi seorang mengikut Kristus ada banyak sekali hal yang harus dilakukan dan tidak akan pernah berhenti. Berhentinya kapan? Saat kita di bumi baru. Atau nana rohana yang sudah di dalam peti itu sudah berhentinya. Selama belum terus. karena menjadi seorang pengikut Kristus menjadi seorang follower menjadi seorang disciple itulah bagian yang kita ingin tunjukkan. Bukan cuma sekedar fans bukan cuma sekedar fans nge-fans doang Tuhan Yesus tahu bisa membedakan mana yang fans mana yang followers banyak orang yang datang Yesus Yesus gitu kan dalam proses yang dialami daripada saat dia menderita sedang memanggul salib di sepanjang Via Dolorosa itu orang-orang sebagian yang awalnya kayak fans-fans BTS Army itu terus salibkan ikut-ikut salibkan gitu kan ikut-ikut lempar-lemparin berubahnya cepat kalau fans bisa senang banget tiba-tiba satu titik jadi gak senang ada yang lebih bagus pindah ke sana kan gitu tapi kita ingin jadi true followers bagi kristus yang sejati yang bersedia menjalani segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikutnya yang setia selamat menjalani proses itu ya teman-temannya mendengar kita mau benar-benar dengar nih jangan setengah-setengah doang dengar benar-benar mengenal kita mau terus sampai lebih banyak lagi kita dikulitin misalnya begitu ya apa nih tentang apalagi yang saya belum yang saya masih harus tahu ya terus aja sedalam mungkin kita mengenal kristus sehingga akhirnya kita bisa menjalani sebuah aktivitas itu mengikuti Yesus yang harus kita benar-benar camkan gitu ya mengikut kristus mungkin tidak selalu sama dengan orang kristen ya orang yang beragama kristen belum tentu dia mengikut kristus ya cuma beragama aja supaya di KTP-nya ada tulisan agama tidak kandung gitu ya tidak sama pengikut kristus adalah orang yang bersedia melakukan lebih untuk yang diikutin dalam konteks ini kita bersedia melakukan lebih banyak lagi untuk kemuliaan kristus Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati Terima kasih. 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 Bawa persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jemuh Bawa persembahanmu Bawa dengan suka Bawa persembahanmu Tanda suka cita-Mu Bawa persembahanmu Ucaplah syukur Sembahkan dirimu Tuhan bakar Agar kerajaannya Makinnya telah Damai dan sejata Diberikan Tuhan Teman-teman boleh bangkitkan dirimu Tanda suka cita-Mu Bawa persembahanmu Ucaplah syukur Teman-teman mari kita berdoa Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur Haleluya Amin Terima kasih Teman-teman Teman-teman Kita mau mendengar Mengenal Dan mengikut Tuhan Yesus Kita harus menjadi followers Of Christ Untuk itu mari kita nyanyikan Dan angkat pujian Aku mau berjalan dengan jurus Selamatku Bila Di lembah berbunga dan berair sejuk Tuhan Yesus Ya kemana juga aku mau mengikutnya Sampai aku tiba di negeri Makan Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mendengarkan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ya kemana juga aku mengikutnya Sampai jurus, samat hatiku teguh Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh Tuhan ku membimbing aku pada jalannya Yang menuju rumah Allah yang bakar Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mendengarkan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ya kemana juga aku mengikutnya Saudara kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan meninari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Terima kasih. Terima kasih.